Bukit pemakan manusia jilid 27. Tidak bisa, dia harus mati. Makin lama si Bong Im dan Hem Bun Bui dibikin kebingungan sampai berdiri bodoh, belum sempat berbicara, Nona Kim sudah menyambung lebih jauh. Si Tai Hiap, coba kau periksalah sendiri ke dapur. Adik Kim, tutup mulut buru-buru Santiyah Klo berseru. Nona Kim segera menghentikan pembicaraannya yang belum selesai, tapi perasaan uring-uringan masih membekas di atas wajahnya. Si Bong Im dan Hem Bun Hwi adalah dua orang manusia berpengalaman, mereka segera berpandangan sekejap, lalu beranjak menuju ke ruangan belakang. Terpaksa Santiyah Klo harus merentangkan tangannya untuk menghalang kepergian mereka, serunya. Si Am Pua berdua, harap berhenti dulu mendengar ucapan itu, Him Bun Bui dan si Bong Im sama-sama menghentikan langkahnya sambil menengok ke arah Santiyah Klo. Santiyah Klo segera menghembuskan napas panjang, kepada si Bong Im katanya. Bo Am Pua belum pernah bertemu dengan putramu, tapi H.O. Uso Heng kenal dengan putramu itu. Betul tuh kasih Bong Im sambil manggut-manggut, H.O. Hiap memang pernah mengikuti Ku Chiang Bun Jin datang kemari, dia memang kenal dengan putraku. Berbicara sampai di situ mendadak ia berhenti seperti menyadari akan sesuatu dia melirik sekejap ke arah H.O. Uji, kemudian ujarnya lagi. Jangan-jangan putraku sudah tertimpa musibah. Saat itu Him Bun Hwi juga menyadari akan kemungkinan tersebut, tanpa terasa dia melotot ke wajah Ye Ui San dengan penuh kegusaran. Santiyah Klo tak dapat tidak menjawab, terpaksa katanya, berkat petunjuk dari H.O. Uang Bo Am Pua. Ketika Him Bun Bui melihat Santiyah Klo Sukar berbicara, kemudian dilihatnya H.O. Uji yang hendak berbicara selalu mengurungkan niatnya, ia sadar apa yang telah terjadi. Dengan cepat dihampirinya Ye Ui San, kemudian bentaknya keras-keras. Ye Ui Lo Sam, katakan saja dengan sepatah kata, bagaimana dengan putra loji? Ye Ui San memandang sekejap ke arah Him B.N.N. Hui dan si Bong Im, lalu sahuknya setelah menghela nafas rendah, si Yau tetau salah. Dari ucapan mana dapat disimpulkan si Fu benar-benar telah tewas di tangannya. Paras muka si Bong Im berubah sangat hebat, tubuhnya mundur dengan sempoyongan hampir saja dia roboh ke atas tanah. Buru-buru H.O. Uji membimbing bangun si Bong Im dan mendudukannya di atas kursi, sedangkan Him Bun Hui merasa agak marah sekali, dia tak tahan dan segera mengayunkan tangannya memerseni Ye Ui San dengan sebuah tempelengan. Melihat itu si Bong Im menggelengkan kepalanya berulang kali dan memberi tanda kepada Him Bun Hui agar jangan turun tangan lagi. Kemudian sambil tertawa getir dia menengok ke arah Ye Ui San, lama kemudian, dengan air metu bercucuran ia berkata, Lo Sam, mengapa kau berbuat demikian? Mengapa? Tanda petik. Selain itu, mengapa pula kau menulis surat palsu di masa silam sehingga merusak kebahagiaan hidup si JT, di mana selain tidak dimaklumi oleh rekan-rekannya, dia pun terdesak untuk menyepi di bukit Cingsia, katakanlah mengapa sambung Him Bun Hui. Ye Ui San menangis terseduh-seduh, katanya, siau tetau salah, siau tetau salah, sekali melangkah akibatnya menyesal sepanjang masa, Waktu itu aku tak boleh menganggap Tinkun mencintaiku sehingga aku menulis surat palsu itu, sekarang gara-gara ingin merampas kembali surat palsu itu, aku pun telah salah membunuh keponakan Fu, aku, aku tahu salah. Lo Sam, tahukah kau bahwa Fuji bukan anak kandungku? Kata si Bong Im dengan sedih, dia adalah darah daging Tinkun, kau, kau-kau memang pantas mati. Betapa terkejutnya Ye Ui San sesudah mendengar perkataan itu, segera teriaknya. Apa? Kau bilang apa? Si Fu bukan putra kandungku, dia adalah darah daging Tinkun, ketika Tinkun sedang sakit dan tak sadarkan diri, ia telah diperkosa orang, akibatnya lahirlah bocah itu. Seandainya bukan lantaran peristiwa yang memedihkan hati itu, dengan sepucuk surat palsumu, jangan harap Tinkun dapat pergi tanpa pamit justru karena aku seorang yang mengetahui persoalannya, maka dia meninggalkan surat memohon kepadaku untuk baik-baik merawat Fuji, kini. Belum habis dia berkata, tiba-tiba Ye Ui San menjerit sedih, kemudian serunya sambil meraung keras. Oh optian! Oh hatian! Kau terlalu berat menjatuhkan hukumun kepadaku, terlampau berat. Aku, aku, aku telah membunuh puteraku dengan tanganku sendiri, aku. DL tengah isak tangisnya yang meraung-meraung itu, mendadak ia berseru kepada San Tionglo. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dari pembicaraan yang berlangsung barusan San Tionglo sudah dapat menduga garis besar duduknya persoalan, dia lantas turun tangan membebaskan Ye Ui San dari pengaruh Toto. Ye Ui Sao tidak berkata apa-apa lagi, dia pun tidak berjalan lewat pintu, melainkan menumbuhkan seluruh badannya ke dinding belakang. Belah Aam diiringi suara keras, dinding belakang kena ditumbuk oleh Ye Ui San sehingga muncul sebuah lubang besar. Ye Ui San langsung menerjang ke dalam dapur, si Bong Im dan Hem Ben Hui yang sebenarnya ingin turut menengok ke belakang kena dihadang oleh San Tionglo, kata pemuda itu dengan wajah serius. Saudara berdua, biarkanlah dia pergi. Dengan air metu bercucuran si Bong Im berkata, walaupun Fuji bukan dilahirkan oleh Kutapi. Tiam Pua dapatkah kau menahan rasa sedihmu sambil menantikan perkembangan selanjutnya tukasan Tionglo? Si Bong Im tidak berbicara, dia hanya menghentikan langkahnya. Dalam pada itu, Ye Ui San telah mengambil batok kepala manusia tadi dari dalam kukusan dan sambil sebentar tertawa, sebentar menangis, tanpa menggubris orang lain lagi, dia lari keluar dan melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Him Bun Hui dan si Bong Im berniat untuk mengejar, tapi segera dihadang kembali oleh San Tionglo dan H.O. Uji. Setelah semua orang masuk kembali ke dalam ruangan dan saling memberi hormat lagi, baru duduk persoalan itu dibicarakan. Seperti apa yang diduga San Tionglo ketiga orang sahabat karib itu mempunyai seorang teman perempuan yang bernama Tinkun, kala itu si gadis pun merupakan seorang perempuan yang amat tenar. Sebetulnya Tinkun mencintai si Bong Im, namun tanpa sepengetahuan gadis itu, secara diam-diam Ye Ui San pun jatuh hati padanya. Suatu hari, Tinkun jatuh sakit, waktu itu Him Bun Hui dan si Bong Im tidak mendampinginya, Ye Ui San yang mendapat tahu kejadian tersebut segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencampuri obat yang hendak diberikan kepada gadis itu dengan obat perangsang. Dalam keadaan tak sadar, Tinkun telah digagai secara brutal oleh Ye Ui San setelah sembuh dari sakit, Tinkun masih tetap melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Dan ia sama sekali tidak menyadari jika kesuciannya telah digagai orang, pertama karena setelah kejadian ia tidak merasakan perubahan apa-apa, kedua dalam sakitnya dia pun tak sampai menduga ke situ. Ditambah pula meski waktu itu kaum wanita yang berkelana dalam dunia persilatan terhitung amat bebas, namun masalah kehormatan seorang gadis tetap merupakan rahasia pribadi, karena itu walaupun pada bulan selanjutnya ia merasakan perubahan pada dirinya, si Nona Manis belum menyadari duduknya persoalan. Ye Ui San sendiri meski berbuat agak keji di dalam tindakannya, padahal dia pun berbuat demikian karena perasaan cintanya yang kelewat mendalam, dia berharap nasi bisa dibikin jadi bubur lebih dulu, kemudian karena terlanjur si Nona bersedia kawin dengannya. Siapa tahu Tinkun tidak menyadari akan musibah yang menimpa dirinya, sedangkan Ye Ui San pun tak berani mengakui perbuatannya sesudah kejadian, maka hal itu pun menjadi sebuah teka teki besar. Tiga bulan setelah musibah yang menimpa Tinkun, si Bong Im berhasil menemukan perubahan dalam tubuh gadis itu. Si Bong Im yang amat menaruh hati terhadap gadis pujaannya ini, tentu saja merasa bersedih hati setelah kejadian tersebut, namun ia sama sekali tidak mempunyai niat memandang rendah gadis tersebut, malah dengan suatu kata rahasia dia memberi kisikan kepada Tinkun bahwasannya dia telah kejangkitan penyakit Taneh. Si Bong Im memang tak tahu kejadian yang sebenarnya, dia mengira Tinkun mempunyai kesulitan sendiri yang malu dikatakan, menanti penyakitnya diperiksa Tabib dan mendapat tahu jika dia sedang berbadan dua, gadis itu baru malu bercampur sedih. Tinkun segera bertekad hendak menghabisi nyawa sendiri untuk membukti kau kebersihan sendiri, sampai detik itulah si Bong Im baru tahu kalau Tinkun benar-benar tidak mengetahui akan kejadian tersebut, meninjau dari hal ini dia lantas berkesimpulan kalau gadis itu telah dinodai orang sewaktu jatuh sakit dulu. Tapi nasi telah menjadi bubur, apalagi si Bong Im sudah amat mencintai gadis itu, karena kuatir ia bunuh diri, maka dengan tulus hati dia meminang kepadanya untuk menjadi istrinya. Tinkun amat terharu oleh kebenaran cinta orang, akhirnya pinangan tersebut diterima. Setelah berunding, akhirnya mereka minta kepada Hem Bun Hui untuk menikahkan mereka berdua. Dalam keadaan demikian, sebetulnya Ye Wui San ingin menjelaskan yang sebenarnya, sayang ia tidak menemukan kesempatan baik, hingga rasa sedih itu cuma disimpan dalam hati. Waktu itu, Ye Wui San pun belum tahu kalau Tinkun telah berbadan dua, dia telah menyesal si Bong Im telah merampas cintanya. Sesudah perkawinan sepasang suami istri ini tidur berpisah karena waktu itu kandungan Tinkun telah mencapai usia lima bulan, mereka berencana setelah melahirkan nanti, mereka baru hidup sebagai suami istri yang sebenarnya. Empat bulan kemudian, Tinkun melahirkan seorang putra yang dinamakan Fu, dan sejak itu pula suami istri berdua biru tidur seranjang. Ye Wui San amat mendendam atas kejadian tersebut, untuk merusak kehidupan berkeluarga rekannya, dia lantas mencatut nama si Bong Im dan meniru tulisan rekannya itu untuk membuat surat palsu, kemudian menggunakan kesempatan dikala si Bong Im sedang bepergian, dia masukkan surat itu ke dalam kantong senjata rahasia Tinkun dengan harapan dan bila surat mana ditemukan, maka Tinkun akan pergi dengan marah. Siapa tahu setelah kawin, Tinkun Benar benar hidup sebagai seorang istri yang baik, ia sudah membuang jauh-jauh ingatan untuk berkelana sehingga kantong senjata rahasianya tak pernah dijamah. Peristiwa ini membuat Ye Wui San amat gelisah. Malam itu si Bong Im pulang dengan aman keluarganya tetap hidup dengan damai. Sampai keesokan harinya, ketika Tinkun menjemur pakaiannya, dia baru menemukan surat tersebut, selesai membaca surat mana, pada sorenya Tinkun pun meninggalkan surat dan mingkat meninggalkan suami dan putranya. Sejak itu Tinkun lenyap dari dunia persilatan, meskipun si Bong Im telah berkelana kemana-mana untuk mencarinya namun tidak berhasil menemukan jejaknya, dalam keadaan putus asa, akhirnya dia pun menetap di bukit Cingsia. Untung saja ada Fuji yang menemaninya sehingga meski hidup di bukit namun mereka bisa hidup dengan penuh kedamaian. Ketika Fuji dewasa, ia mulai belajar silat kebetulan Heng Bun Haui pun berhasil mendapatkan alamat mereka dan berkunjung ke situ, dalam pengembaraan mana dapat diketahui kalau Ye Ui San sedang bertemu di Godi San ketika tahun itu si Bong Im mengundurkan diri dari keramaian dunia. Dari pembicaraan itu juga Heng Bun Haui mendapat tahu semua peristiwa yang telah menimpa rekannya. Ketika surat palsu itu diperlihatkan si Bong Im kepada rekannya, Heng Bun Haui segera mengenali tulisan itu sebagai tulisan Ye Ui San, sebab dahulu mereka berdua sering berhubungan surat. Tadkala Ye Ui San mendengar kalau rahasia kebrutalannya kunangan, ia menjadi panik secara diam-diam ia lantas menghubungi kawanan jagoan lihai dari golongan hitam untuk melakukan pembantaian terhadap Sifu. Siapa tahu orang yang dibunuhnya ternyata adalah putra kandungnya sendiri. Sekarang, walaupun persoalan telah jelas, namun si Bong Im merasa amat sedih. Sejak istrinya Tin Kun hilang, dia tak pernah kawin lagi, kini dalam usia tuanya harus kehilangan putranya pula, bisa dibayangkan betapa sepi dan sedihnya dia. Betul Bukit Cingsia sangat indah, namun tempat itu penuh kenangan duka, Heng Ban Bui harus memujuk setengah memaksa untuk mengajak rekannya ini menetap di Bukit Gobi untuk sementara. Begitulah, keesokan harinya mereka pun berangkat meninggalkan Bukit Cingsia. San Tiong Lo serta Bao Ji, Hao Ji dan Nona Kim pada dasarnya memang bukan berniat pesiar, apalagi setelah peristiwa tersebut. Mereka semakin tak bernapsu lagi untuk berpesiar, maka mereka pun merundingkan rencana selanjutnya. Ketika Anona Kim sudah kembali ke kamar untuk beristirahat, San Tiong Lo, Hao Ji dan Bao Ji kembali memanggil pelayan agar menyediakan sayur dan arak baru, kemudian di ruang depan mereka rundingkan persoalan tersebut. Mereka sudah balik kembali ke kota Seng Tok, tinggal di rumah penginapan paling besar di kota itu dan memburong seluruh halaman belakang yang terdiri dari dua ruangan dengan lima kamar. Ketika sayur dan arak dihidangkan hampir semuanya merupakan hidangan lezat yang ternama. Setelah pelayan mengundurkan diri, San Tiong Lo yang banyak urusan duduk termenung seorang diri, Bao Ji pun sedang memikirkan persoalan sendiri. Hao Ji yang memandang sikap mereka segera berseru. Cukup, cukup, jangan berpikir yang bukan-bukan lagi, mari kita rundingkan bersama hendak kemanakah kita pergi. Ada satu hal, sudah lama sekaliku simpan di dalam hati, kata San Tiong Lo dengan kening berkerut. Persoalan apa Hao Ji menukas? Dengan kening tetap berkerut San Tiong Lo berkata, Masih ingat kitab kecil yang dihadiahkan Suhu kepada kita sebelum kita berpisah dulu? Tentu saja masih ingat. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah kakaknya, kemudian katanya lebih lanjut, Suhu pernah berkata engkoh Hao, kau berasal dari keluarga San. Hao Ji menggut-manggut. Betul, tapi sebelum aku berhasil menemukan suatu bukti yang nyata, aku lebih suka dipanggil Hao Ji. San Tiong Lo menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, dalam kitab kecil itu pertama-tama dicantumkan kata yang berbunyi, Bila ingin mengetahui asal-usul, harus melewati bukit pemakan manusia lebih dulu, akhirnya kita menuruti kitab tersebut dan sudah memasuki bukit pemakan manusia. Namun kita gagal untuk mengetahui semua duduk persoalan yang sebenarnya, sambung Hao Ji sambil menunduk. Cepat San Tiong Lo menggeleng. Tak bisa dikatakan begitu, paling tidak kita sudah mempunyai sebuah gambaran kini. Gambaran? Gambaran apa? Asal-usul MOU Tin Hang yang sesungguhnya. HMM, 90% keparat tua itu adalah pemilik lencana Lok Hun Pei selah Baw Ji sambil mendengus. Su Tiong Lo memandang sekejap ke arah Baw Ji lalu katanya, mana buktinya? Di dalam persoalan semacam ini, kita dituntut. Untuk menemukan buktinya. Sekali lagi Baw Ji mendengus, tapi ia tidak berbicara apa-apa. San Tiong Lo memandang sekejap lagi ke arah Baw Ji lalu baru ujarnya kepada Hao Ji. Menurut catatan di dalam kitab tersebut, setelah meninggalkan bukti pemakan manusia seharusnya kita menyebrangi sungai air merah tetapi sekarang. Aku belum lupa, tukas Hao Ji, cuma di manakah letaknya sungai Ang Sui Hao tersebut? Ucapanmu memang betui San Tiong Lo manggut-manggut, Sepanjang perjalanan, aku telah memperhatikan tempat sekeliling sini dengan seksama, tapi belum pernah ada orang yang mendengar nama Ang Sui Hao tersebut. Setiap sungai atau telaga yang kita seberangi, tiada ik cocok namanya dengan nama tersebut. Seperti lagi menggumam Hao Ji berkata lirih, Perkampungan keluarga Mosih sudah ditemukan letaknya di bawah kaki bukit umusan tapi perkampungan itu sudah berubah menjadi puing-puing yang berserakan, jangankan manusia, setampun tak kelihatan satupun, apalagi manusia yang bernama Mokyao Ji Yu. San Tiong Lo menghembuskan nafas panjang, aaaai, tampaknya San Niyo, belum habis dia berkata, Baw Ji yang berada di sisinya telah menimbrung secara tiba-tiba. Apakah tempat yang dinamakan Ang Sui Hao melesti sebuah sungai? San Tiong Lo menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu, Hao Ji turut termangu. Menyusul kemudian San Tiong Lo seperti menyadari akan sesuatu, dia lantas berkata lagi, Betul, ucapan Toa Ko memang tepat sekali, selama ini kita selalu menganggap Ang Sui Hao sebagai sebuah sungai, tidak heran kalau kita gagal menemukan tempat tersebut meski telah dicari ke sana kemari. Walaupun Hao Ji menganggap perkataan itu benar juga, tapi sepanjang perjalanan, bukan cuma tiada sungai yang bernama demikian, sekalipun tempat seperti itu pun belum pernah didengar. Maka dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, Mungkin saja nama tersebut adalah nama sebuah tempat, tetapi, aku mengerti dengan maksud hati yang koh Hao, tukas San Tiong Lo, cuma sepanjang perjalanan kemari, kita pun tak pernah mendengar nama tempat yang mempergunakan nama Ang Sui Hao, padahal kita telah salah jalan. Salah jalan? Aku rasa tidak Hao Ji seperti tidak mengerti. San Tiong Lo tertawa. Sejak meninggalkan bukit pemakan manusia kita sudah salah jalan, kalau ditinjau dari tulisan kemudian menyeberangi Ang Sui Hao yang dicantumkan dalam halaman kedua kitab tersebut, dapat ditarik kesimpulan kalau jarak Ang Sui Hao dengan bukit pemakan manusia sebetulnya tidak terlampau jauh. Tiba-tiba Hao Ji seperti berhasil menemukan penyakit di balik ucapan tersebut, sambil mengulapkan tangannya dia berseru. Tunggu sebentar, menurut catatan dalam kitab tersebut, Ang Sui Hao yang dicantumkan sudah pasti adalah sebuah sungai. Dari mana kau bisa tahu Hao Ji tidak merasa puas? Bukankah dalam kitab tersebut tercantum jelas kata yang berbunyi demikian, kemudian menyeberangi Ang Sui Hao kalau toh dipergunakan kata menyeberangi dus berarti tempat itu adalah sebuah sungai, ini menurut pandanganku. Hao Ji tidak melanjutkan kata-katanya, sedangkan San Tiong Lo juga tak dapat membantah perkataan dari Hao Ji tersebut. Maka Hao Ji pun berkata lebih lanjut, apa yang dikatakan Xiao Leong juga masuk di akal, setelah kami meninggalkan bukit pemakan manusia, yang kita perhatikan waktu itu hanya berusaha melindungi keselamatan Beng Lo Cheng Chu sambil secara diam-diam memancing kemunculan lencana Lok Hun Pei. Tak heran kalau kita salah jalan justru karena salah jalan, maka kita tak melewati sungai Ang Sui Hao tersebut pasti tak jauh letaknya dari bukit pemakan manusia. Kalau begitu kita harus balik lagi tanya Bao Ji dengan suara dingin dan hambar. San Tiong Lo termenung dan berpikir sebentar kemudian sahutnya. Tidak perlu, bagaimanapun juga kita toh sudah mengadakan janji satu tahun dengan M.O. Tin Hang untuk kembali sekali tiap tahun, sekarang kita laksanakan tempat lain dahulu, yakni berkunjung ke bukit Gobisan. Setelah keputusan diambil, mereka pun kembali ke kamar sendiri untuk beristirahat. Dalam sebuah rumah penduduk, selisih satu jalan dari rumah penginapan yang didiami San Tiong Lo sekalian, di tengah malam buta tersebut telah kedatangan seorang tamu tak dikenal. Orang itu berbaju putih berkerudung putih, dia tak lain adalah manusia berbaju putih yang kena ditipu oleh Gui Sem Tong. Dia tidak mengetuk pintu, melainkan langsung melayang masuk ke dalam. Begitu sepasang kakinya menginjak tanah, empat bilah pedang segera mengancam berapa inci di atas tubuhnya dan muka belakang kiri dan kanan. Ancaman tersebut berasal dari empat manusia berbaju putih, dandanan maupun pakaian yang dipakai persis seperti apa yang dikenakan. Ia tidak buka suara, tapi pelan-pelan melepaskan pedang yang digembolnya dan diletakkan ke atas lantai. Pada saat itulah dari dalam ruangan terdengar seseorang menegur dengan suara lantang. Siapa di situ? Hamba, gini hlak yeu, enam sobat berbaju perak jawab orang itu dengan hormat. Suara orang dalam ruangan itu agak emosi, masuk, sisanya segera mengundurkan diri. Empat manusia berbaju putih berkerudung putih yang berada di situ segera menarik kembali pedang mereka, lalu setelah saling berjabatan tangan mereka baru membubarkan diri. Dia pun membungkukan badannya sambil memungut pedang, lalu dengan langkah lebar menaiki anak tangga. Di atas tangga, di luar ruang tengah, dia menggantungkan pedangnya, kemudian pelan-pelan melangkah masuk ke dalam. Tempat itu merupakan sebuah ruangan yang amat istimewa, dilihat dari luar, tempat itu sepantasnya merupakan sebuah rumah yang terdiri dari dua ruangan, tapi setelah masuk baru ditemukan sebuah ruangan yang sangat besar. Ruang besar sebetulnya merupakan suatu yang biasa, mengapa bisa dibilang istimewa. Setelah mendorong pintu ruangan dan meski dia sudah masuk ke dalam ruangan, tapi boleh dibilang ia masih berada di luar ruangan tersebut. Kiranya di balik pintu ruangan itu masih terdapat lagi pintu ruangan kedua. Oleh karena itu ruangan yang dari luar nampaknya kecil, sesungguhnya merupakan sebuah ruangan gedung yang besar, jadilah suatu gedung di dalam gedung yang sangat istimewa. Sesudah melewati pintu pertama, belum lagi dua langkah, dia harus memasuki lagi pintu kedua. Di antara dua buah pintu tersebut, terbentang sebuah serambi panjang di dalam ruangan. Berhubung serambi tersebut mempunyai dua jendela dan satu pintu sebagai sumber datangnya sinar, maka suasana di situ terang-benderang, akan tetapi ruangan tengah yang sesungguhnya justru tertutup rapat sekali, tanpa daun jendela tanpa pintu. Di samping itu, pintu pada lapisan kedua pun tampaknya bukan terbuat dari bahan kayu. Waktu itu si manusia berkerudung putih tadi sedang berdiri di tengah serambi di dalam ruangan tersebut. Baru saja dia berdiri tegak, pintu pertama di belakang tubuhnya telah menutup sendiri secara otomatis. Berbareng itu juga pintu lapisan kedua membuka dengan sendirinya ke samping hingga muncul sebuah liang pintu. Dengan kepala tertunduk manusia berkerudung putih itu berjalan masuk ke dalam. Keraak tanda seru begitu dia melangkah masuk, pintu yang berada di belakangnya kembali merapat dengan sendirinya. Sampai sekarang, manusia berkerudung putih itu belum mendongakan kepalanya atau menggerakkan tubuhnya. Dari sini bisa disimpulkan selain setia dan tunduk 100% terhadap majikannya, dia pun menaruh perasaan takut. Ia tak berani mendongakan kepalanya, tentu saja tak tahu pula segala sesuatu di dalam ruangan tersebut, termasuk dekorasi, bentuk serta manusia-manusia siapa saja yang hadir di situ. Dalam keheningan itulah, terdengar seseorang berseru dengan suara rendah dan berat. Tentunya kau belum menerima surat pemberitawan loho lewat burung merpati bukan? Hamba tak becus, kena ditipu mentah-mentah oleh pengkhianat. Karena itu hamba tak menerima surat lewat burung merpati, sahut manusia berkerudung putih itu dengan hormat. Angkat kepalamu suara rendah dan berat itu memerintahkan. Manusia berkerudung putih itu menerima perintah dan mengangkat kepalanya, sekarang dia sudah dapat melihat sekeliling tempat itu dengan amat jelas. Ternyata ruangan tengah yang begitu lebar berada dalam keadaan kosong melompong, boleh dibilang tiada perabot apapun yang berada di situ. Hanya pada bagian dekat dinding sana, terdapat sebuah meja bakai yang sangat antik. Di atas meja, di sudut kanan terletak sejilid kitab kuno, sedangkan di sebelah kiri terletak alat menulis. Di tengah ruangan duduk seseorang, orang itu duduk di atas sebuah kasur lunak dan memakai baju berwarna keemasan. Tentu saja orang itu adalah manusia berkerudung berbaju emas, hanya tidak nampak paras mukanya. Selain itu, di sana tiada tempat duduk yang lain, juga tidak nampak orang lain. Dalam ruangan tersebut, kecuali pintu otomatis yang dilewati manusia berkerudung putih sewaktu masuk tadi, padahal kekatnya tidak terdapat pintu lain, juga tidak kelihatan jendela. Manusia berkerudung putih itu menengadah atau tidak menengadah sesungguhnya tak jauh berbeda. Sebab dia mengenakan kain kerudung muka, bahkan kain kerudung itu terbuat dari bahan kaos yang dirajut dari atas kepala sampai leher dan atas dada, padahal kekatnya mulut dan hidung orang itu sama sekali tidak terlihat. Manusia berbaju emas itu menyuruhnya mendongakan kepala, mungkin hal ini merupakan suatu kebiasaan belaka tanpa dimeli maksud-maksud lainnya, sedangnya menuruti perintah dengan mendongakan kepala pun, hal ini merupakan suatu kebiasaan juga. Ketika manusia berkerudung berbaju emas itu menyuruhnya mendongakan kepalanya tadi, seperti ada suatu persoalan dia mengiakan tapi justru karena mendengar suara mana, ia malahan merasakan hatinya jadi tenang sekali. Menyusul kemudian, manusia berbaju emas itu berkata dengan suara dingin. Padahal setelah loho menerima surat pemberitahuanmu tempoh hari, aku pun tidak mengirim surat apa-apa lagi kepadamu, tentu saja kau pun tak akan menerima surat pemberitahuan apa-apa lagi. Di kolong langit jarang sekali ku jumpai manusia bodoh seperti kau, orang lain tidak mengerti hal mana masuk di akal, tapi kau sebagai salah seorang dari gin ihlak yeu, enam sahabat berbaju perak, masa kebiasaan loho seperti ini pun tidak kau pahami? Manusia berkerudung putih itu menundukkan kepalanya rendah-rendah. Hamba mempunyai suatu keluhan katanya. Oh, kau pun mempunyai keluhan kata manusia berkerudung berbaju emas itu sambil tertawa dingin. Bagus sekali, cepat katakan. Lencana emas kepala Nageliong Tau Kim Pei Leng merupakan Kim Leng yang paling berkuasa milik majikan, walaupun hamba merasa agak keheranan mengapa lencana yang paling tinggi itu bisa diserahkan kepada utusan berbaju emas untuk melakukan perintah, namun hamba tak berani membangkang peraturan apalagi mengajukan pertanyaan. Cuma, hamba pun telah melakukan persiapan yang aman, bahkan menulis surat lewat burung merpati untuk menceritakan hal ihwal yang sebenarnya, selain itu aku pun melakukan penguntilan sepanjang jalan terhadap jejak lawan, hamba hanya memohon majikan menyampaikan petunjuk. Apakah kau menyalahkan lohu tidak menurunkan perintah, sehingga kau mengalami kegagalan tersebut? Hamba tidak berani manusia berkerudung putih itu menjawab dengan sikap menghormat tapi yang pasti pihak lawan telah memiliki lencana liong Tau Kim Leng, hamba bisa berbuat apa lagi? Manusia berkerudung emas itu termenung dan berpikir sebentar kemudian bentaknya, sudah kau periksa lencana liong Tau Kim Leng tersebut? Berbicara dari kedudukan manusia berkerudung putih itu, tentu saja dia tak berani memeriksa lencana naga liong Tau Kim Leng tersebut dari tangan Gui Sem Tong, namun untuk mempertahankan kehidupannya, terpaksa dia harus berbohong. Hamba tak berani memeriksa lencana naga tersebut, tapi menggunakan kesempatan dikala lawan mengangkat tinggi-tinggi lencana naga itu, hamba dapat memperhatikannya dengan jelas sekali, dan hampa jumpai lencana naga liong Tau Kim Pai tersebut adalah lencana yang asli, lencana sesungguhnya. Manusia berkerudung emas itu mendengus gusar. Hektometer, lencana liong Leng semuanya hanya berjumlah tiga buah, ambil dan perhatikan baik-baik. Seraya berkata, manusia berkerudung emas itu menggetarkan lengan kanannya. Traaang, traaak, traaang diiringi suaranya ring, tiga buah lencana emas Tau-Tau sudah tergeletak tak jauh di mana manusia berkerudung putih itu berdiri. Mula pertama manusia berkerudung putih itu mundur setengah langkah lebih dulu dengan sikap hormat dari hadapan lencana emas tersebut, kemudian baru maju dan membungkukan badan untuk mencabut keluar lencana emas itu lalu per satu, semuanya diperiksa dengan seksama. Setelah diamati sekian lama, ia baru maju ke depan dengan hormat, lalu meletakkan ketiga buah lencana emas tadi ke atas meja, kemudian sesudah mundur beberapa langkah katanya. Hamba telah memeriksanya. Sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan? Hamba tidak berani berbohong, lencana emas yang dibawa manusia utusan berbaju emas persis seperti ketiga buah lencana emas kepala naga milik majikan, termasuk pula gambaran dan ukir-ukirannya, tak sedikit pun yang berbeda. Apa kau bilang? Coba ulangi sekali lagi teriak manusia berkerudung emas itu sambil melompat bangun. Lencana emas yang diperlihatkan lawan kepada hamba, persis seperti lencana milik majikan. Kau bilang termasuk ukiran dan besar kecilnya bentak manusia berkerudung emas itu keras-keras. Benar, hamba memang berkata demikian. Tak bakal salah bentak manusia berkerudung emas itu sambil menatapnya lekat-lekat. Yee-a-a, tak bakal salah kembali manusia berkerudung putih itu menegaskan dengan suara datar. Manusia berkerudung emas itu segera mendengus. HMMM, dari sembilan orang penggantiku, hanya tiga orang yang telah berhianat kepada Lohau, mereka adalah Wong Pengci, Kui Sem Tong dan Cusan P.O. Sekarang Lohau telah memperoleh kabar yang mengatakan bahwa ilmu silat yang mereka miliki telah punah. Mereka tak ubahnya seperti manusia biasa, apalagi dicocokkan dengan waktu yang kau cantumkan dalam surat kilatmu, sesungguhnya ketika itu kepandaian silat mereka telah punah tak berbekas. Dengan kepandaian serta ketajaman matmu sekarang, nyatanya kau sama sekali tidak mengetahui kalau tiga orang yang berdiri di hadapan muakil itu hanya tiga orang manusia biasa saja. HMMM, bagaimana penjelasannya tentang hal ini? Manusia berkerudung putih itu menundukan kepalanya rendah-rendah, tapi dengan amat cepat dia menjawab lagi. Harap majikan maklum berada dalam keadaan seperti ini jangankan hamba, sekalipun orang yang berkepandaian lebih tinggi dengan ketajaman matmu yang lebih hebat pun, jangan harap bisa mengetahuinya. Oh, benarkah ada kejadian seperti ini seru manusia berkerudung emas itu sambil mengebrak meja? Tentu saja, punah atau tidaknya tenaga dalam yang dimiliki seseorang hanya bisa diketahui dari sorot metu sepasang keningnya, tapi mereka semua mengenakan kain kerudung emas yang menutupi hampir seluruh kepandaiannya. Tidak sampai orang itu menyelesaikan kata-katanya, manusia berkerudung emas itu sudah membentak lebih dulu dengan suara dalam. Tutup mulut, tak usah berbicara lagi. Manusia berkerudung putih itu benar-benar tidak berani banyak berbicara lagi. Tiba-tiba manusia berkerudung emas itu menekan suatu pojokan dekat meja bajanya, sebuah pintu rahasia segera muncul di sisi belakang ruangan besar tersebut. Menyusul kemudian muncul seorang manusia berkerudung putih dari balik pintu, setelah memberi hormat katanya. Hamba menanti perintah? Bagaimana dengan pekerjaan dari Moloji sekarang? Tanya manusia berkerudung emas itu dengan suara dingin. Belum selesai seluruhnya. Manusia berkerudung emas itu segera tertawa dingin. Kalau begitu gusur dia masuk kemari lebih dulu perintahnya. Manusia berbaju putih itu mengiakan, dia lantas membalikkan badan dan berjalan keluar dari situ. Tak lama kemudian dia telah muncul kembali sambil membawa seorang kakek yang nampaknya kurus dan amat lemah, kakek itu langsung digusur ke tengah ruangan. Manusia berkerudung emas itu mengulapkan tangannya, manusia berbaju putih yang menggusur kakek ceking tersebut segera mengundurkan diri lagi dari situ. Untuk kesekian kalinya, manusia berkerudung emas itu menekan meja bacanya, pintu yang semula terbuka itu segera menutup kembali secara otomatis. Dalam pada itu, kakek kurus mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah manusia berbaju emas dan manusia berkerudung putih itu dengan sorot matanya yang sayu tak bersinar, lalu mendengus dan duduk di atas lantai. Manusia berkerudung emas itu meninggalkan meja bukunya dan berjalan ke hadapan si kakek kemudian perintahnya. Berdiri. Kakek kurus itu sama sekali tak menggubris, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata. Dengan geramnya manusia berkerudung itu mengayunkan tangannya ke atas siap melancarkan serangan. Tetapi kakek kurus itu sama sekali tidak takut, dia malah memandang tangan yang terangkat itu dengan sinis, setelah itu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang aneh dan sangat menggidik hati. Aneh sekali, menghadapi sikap kakek kurus tersebut. Manusia berkerudung emas itu tiba-tiba menurunkan kembali tangannya. Lohu tak akan memberikan keuntungan senak ini kepadamu, apalagi membunuhmu dalam sekali pukulan katanya. Dengan susah payah kakek kurus itu berhasil menghentikan gelaktawanya, dia pun berkata lagi. Lohu mengerti, oleh karenanya lebih baik kau jangan menggunakan permainan semacam itu kepadaku. Manusia berkerudung emas itu menggertak giginya sampai berbunyi keras, agaknya dia gemas sekali terhadap kakek tersebut. Kembali kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian ujarnya sambil tertawa. Tidak ada gunanya berbuat gelarang seperti itu, gemas pun percuma, kecuali jika kau mempunyai keberanian untuk membunuhku. Dengan gemasnya manusia berkerudung emas itu menghadiahkan sebuah tempelengan ke atas wajah kakek itu, bentaknya keras. Kau takut aku tak akan membunuhmu. Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, Lohu mempunyai persoalan ingin bertanya kepadamu, tapi sebelumnya ku peringatkan kepadamu, lebih baik jawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya, kalau tidak, jangan salahkan bila aku membuatmu mati tak bisa hidup pun tak dapat. Kakek kurus itu sama sekali tidak gentar atau takut dibuatnya, dia cuma tertawa seram tiada hentinya. Sepatah demi sepatah manusia berkerudung emas itu berkata lagi penuh kewibawaan. Dalam perkumpulan Lohu, semuanya terdapat empat macam lencana emas, dan lencana tersebut hanya kau seorang yang bisa menempanya, sekarang berbicara lah terus terang, kecuali bagi Lohu kau masih pernah menempakan lencana emas semacam itu untuk siapa? Kakek itu mengeripkan matanya berulang kali, tapi tidak menjawab. Hayo bicara bentak manusia berkerudung emas itu lagi penuh kegusaran, lebih baik jangan mencari kesulitan buat diri sendiri. Jangan terburu nafsu lebih dulu kata kakek itu dengan amat tenangnya, sedikit pun tidak panik, terburu nafsu pun tak ada gunanya, sebab menghadapi persoalan seperti ini paling tidak kau mesti memberi waktu kepada Lohu untuk memikirkannya lebih dulu. Manusia berkerudung emas itu mendengus dingin. HMM, pernah menempa atau tidak hanya kau seorang yang mengerti, buat apa mesti banyak dipikirkan lagi? Tiba-tiba kakek tua itu bertanya, ketika berada di jalan raya Samxiang, pernahkah kau membunuh seorang pemuda berbaju hijau? Manusia berkerudung emas itu nampak tertegun, dia nampak termenung sampai lama sekali tanpa menjawab pertanyaan itu. Kakek itu pun tidak bertanya lebih jauh, dia turut membungkam diri dalam seribu bahasa. Selang berapa saat kemudian, manusia berkerudung emas itu baru berkata lagi, Peristiwa ini terjadi di tahun kapan kakek tersebut segera tertawa terkekeh masa perbuatan yang kau lakukan sendiri pun masih harus dipikirkan lagi, apakah kau juga lupa di tahun kapankah peristiwa tersebut telah terjadi? Seperti memahami akan sesuatu, dengan gemas manusia berkerudung emas itu berseru, Moloji, kau janganlah berbuat keterlaluan. Moloji segera tertawa terkekeh-kekeh, kau sendiri yang terburu nafsu, masa memberi waktu buat lohu berpikir sejenak pun tidak nanti-menanti. Manusia berkerudung emas itu berusaha keras untuk mengendalikan kobaran hawa amarah dalam dadanya, ia berseru. Sekarang, apakah kau sudah teringat kembali ehm, sudah kuingat kembali. Kau pernah menempa lencana semacam itu buat siapa buru-buru manusia berkerudung emas itu bertanya. Moloji sama sekali tidak gugup, katanya, aku hanya pernah menempa lencana emas itu saja. Belum habis dia berkata, mendadak manusia berkerudung emas itu mencengkeram tubuh Moloji dan mengangkatnya ke tengah udara Moloji sama sekali tidak meronta, dia seolah-olah merasa bahwa hal tersebut sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Sambil menggoncang-goncangkan tubuh Moloji, manusia berkerudung emas itu membentak lagi. Kau berani membohongi aku? Aku! Jangan panik, Tukas Moloji, coba beritahu kepadaku apa yang telah terjadi. Ada orang menggunakan lencana emas kepala Nagel Yong Tau Kim Pei yang sama menggunakan perintah terhadap anak buah kita. Tanda seru! Kakek itu berlagak seperti terkejut, kemudian serunya, aha, masa sudah terjadi peristiwa semacam ini? Cepat, cepat, cepat lepaskan aku bawa kemari lencana emas kepala naga yang palsu dan yang asli kepadaku, akanku coba untuk mengetahui perbuatan siapakah itu? Huh, seandainya lencana yang palsu itu sudah berada di tanganku, buat apa aku mesti bertanya kepada kasih tua bangka? Tanda tanya. Wah, wah, ucapan macam apaan itu seru si kakek sambil menggeleng berulang kali. Sudah tahu kalau lencana emas itu palsu, bukan saja kalian masih bersedia menuruti perintah orang, bahkan setelah itu sama sekali tidak mendapatkan buktinya, kalian memang goblok semua. Tak ada gunanya sama sekali. Manusia adalah makhluk aneh, mendengar ucapan tersebut, manusia berbaju emas itu segera menurunkan kakekmu dari cengkeramannya, lalu berpaling ke arah manusia berkerudung putih itu dan mendengus dingin. Manusia berkerudung putih itu menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru katanya kepada Moloji. Bajingan tua, bila kau tak mengerti wibawa dari lencana emas itu, lebih baik jangan sembelarangan berbicara. Kakekmu segera tertawa terkekeh-kekeh. Heh, 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 lencana emas kepala naga itu hasil penempaan lohu masalah lohu tak memahami kewibawaan lencana mana. HMM itulah dia, sambung manusia berkerudung putih itu cepat, setelah kau ketahui kewibawaan dari lencana emas itu, tentunya bisa kau pahami pula betapa besarnya lencana mana. Pihak yang menerima perintah dari lencana itu apa berani membangkang perintah? Apakah bisa minta lencana itu untuk dibuktikan keasliannya? Mengapa kau mengatakan tak becus tak berguna segala-galanya? Betul-betul tak becus, betul-betul tak berguna, kembali Moloji bergumam. Setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah manusia berbaju emas itu dan melanjutkan. Siapa yang menerima lencana emas itu? Suruh dia kemari, aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Ternyata manusia berkerudung putih itu bertindak cukup cerdik, tidak menunggu manusia berbaju emas itu memberikan perintahnya, ia telah menyaut. Akulah orang yang menerima perintah lewat lencana emas kepala naga itu. Moloji yang mendengar perkataan itu segera tertawa kepada manusia berkerudung putih itu, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebentar manusia berbaju emas itu menoleh ke arah kakek itu, sebentar lagi menengok ke arah anak buahnya, tanpa terasa dia bertanya. Moloji, bukankah kau mengatakan ada beberapa pertanyaan akan kau ajukan padanya? Moloji menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudahlah, Manusia kalau sudah pernah bertemu pasti ada perasaan, banyak bertanya malahan membangkitkan rasa sedih di hati saja. Kami bukan teman, bila kau ada perkataan lebih baik tanyalah secara langsung di hadapan majikan sahut manusia berkerudung putih. Moloji mengerling sekejap ke arah manusia berkerudung putih itu, lalu menegaskan. Sungguhkah perkataanmu itu? Siapa yang sedang sendagurau dengan musahut manusia berkerudung putih itu sambil memperlihatkan ketegasannya? Setelah berhenti sejenak, nada pembicaraannya berubah, kembali dia berkata, Cuma, seandainya kau tak berhasil membuktikan ketidak ada gunaanku hati-hatilah. Hektometer, rupanya kau mengenal baik lencana emas kepala naga itu Moloji mendengus. Selama ini aku selalu melindungi lencana naga itu, aku pun sudah beberapa kali melaksanakan tugas dari majikan atas perintah lencana emas itu, sudah barang tentu lencana itu sangat ku kenal. Dan kau tidak melihat kalau lencana itu palsu Moloji tertawa. Pada dasarnya lencana emas itu memang tidak palsu. Oh oh oh, dari mana kau tahu kalau lencana emas itu tidak palsu? Di atas lencana emas itu terdapat ukiran naga di atas awan, lima cakarnya terpentang lebar, tebal tipisnya juga sama kepala naga dan tanduk naga di permukaan sebaliknya juga tak berbeda, tentu saja aku tahu kalau lencana itu tidak palsu. Sebelum kasih loji digusur kemari, semua persoalan telah aku laporkan kepada majikan, aku berpendapat sudah pasti kaulah yang bermain setan di masa lalu, siapa tahu kalau kau pernah membuatkan lencana emas kepala naga lagi kepada orang lain, hingga kini. Cukup kata Moloji sambil mengulapkan tangannya, aku mengatakan kau tidak becus, kini kau berlagak type at kai berbicara soal senjata ingin membungkamkan mulutku tetapi tak menjadi soal, pepatah bilang, emas murni tak takut dibakar. Sebenarnya aku ada niat menganggap kau sebagai sahabat dengan mengurangi pembicaraan yang tak berverguna dan melepaskan sebuah jalan kehidupan bagimu, tetapi kalau toh kau sendiri yang kepingin mampus, aku tak bisa berbuat lain kecuali bicara sejujurnya. Manusia berkerudung putih itu menjadi amat gelisah, cepat-cepat dia berkata, aku merasa tak pernah berbuat kesalahan, katakan saja apa yang hendak kau utarakan. Tampaknya Moloji dibikin naik darah, kepada manusia berkerudung emas itu dia segera berseru. Anak buahmu ini telah berhianat. Berbicara sampai di situ mendadak kakek itu menghentikan pembicaraannya. Tentu saja manusia berbaju emas itu enggan berdiam diri, dia segera mendesak lebih lanjut. Lanjutkan perkataanmu itu, lanjutkan perkataanmu itu. Sewaktu mendengar kata berhianat, manusia berkerudung putih itu mau tak mau merasakan juga hatinya tercekat, dia menuding Moloji dan saking mendongkolnya sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lama kemudian ia baru berseru. Lojai titik liang sim, liang sim bu kau. Dalam pada itu, manusia berkerudung emas itu telah berpaling kembali ke arah Moloji, kemudian ujarnya dengan lembut. Moloji, katakan apa yang hendak kau ucapkan. Dalam hati kecilnya Moloji merasa geli sekali, dia ingin tertawa tergelak kalau bisa pikirnya. Haaah, 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 kau keparat muda, pandai saat merayu orang, Moloji, Moloji, tiada hentinya, kau anggap aku bakal taruh di mana. Kau titik kau jangan memfitnah orang seenaknya sendiri. Mendadak manusia berbaju emas itu membalikan badannya, lalu bentaknya kepada manusia berkerudung putih itu. Tutup mulutmu Ye Useng, bila kau berani mengucapkan sepatah kata lagi, hati-hati kalau ku jatuhkan hukuman kepadamu sebagai seorang pengkhianat. Manusia berkerudung putih itu berdiri tertegun di tempat dia cukup memahami peraturan dari majikannya, sekarang majikannya sudah menyebut namanya secara langsung, itu berarti malaikat lemaut sudah muncul di hadapan matanya, aku bakal tertipu lagi seperti dulu. HMM, maaf. Tertipu hanya satu kali, locu tak bakal bersikap bodoh lagi. Pikir sih pikir jawaban tetap harus diberikan maka Moloji berlagak murung, mula-mula dia menghela nafas lebih dulu, kemudian setelah memandang wajah manusia berbaju emas itu dengan pandangan kasihan dan beribah hati ia baru menjawab. Tempo hari aku seperti pernah mendengar kau berkata, orang yang mengenakan baju warna perak merupakan orang yang berkedudukan paling tinggi di bawah perintahmu, ilmu silat, yang dimiliki juga paling bagus, kau menyebut mereka sebagai gin iwilak yeu, enam sahabat berbaju perak, bukankah begitu? Betul sahut manusia berbaju emas itu. Tentunya mereka sudah seringkali mempertaruhkan jiwa raganya bagi kepentinganmu bukan kata Moloji lagi sambil menghela nafas panjang. Kembali manusia berbaju emas itu mengiakan tanpa banyak bicara lagi. Moloji menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Menurut pendapatku lebih baik persoalan ini disudahi sampai di sini saja. Tidak bisa seru manusia berkerudung emas itu cepat, Tentu saja dia enggan menyudahi masalah tersebut sampai di situ saja. Persoalan ini harus dibikin jelas dan tuntas. Moloji memandang sekejap ke arah manusia berkerudung putih itu, lalu berkata lagi, Sobat, jangan salahkan aku si orang tua, keadaan sekarang ibaratnya anak panah yang sudah berada di atas busur, mau tak mau harus dilepaskan juga. Manusia berkerudung putih itu seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan, dia hanya mendengus dingin. Kepada manusia berkerudung emas itu, Moloji berkata, Apakah dalam sakumu masih terdapat lencana emas kepala naga? Manusia berkerudung emas itu membalikan badan menghampiri meja bakal, lalu menyerahkan ketiga buah lencana emas kepala naga itu kepada Moloji. Setelah menyambut lencana emas itu, Moloji segera bertanya kepada manusia berkerudung putih itu. Kau bilang selama banyak tahun ini kau selalu mewakili majikan melakukan banyak perintah dengan membawa lencana naga, karena pekerjaan yang berulang-ulang maka kau menganggap lencana naga tersebut sudah hamat kau kenal baik. HMM, buat apa kau mesti banyak bertanya sahut manusia berkerudung putih itu mendengkol. Moloji sama sekali tidak gusar, katanya lagi, Dapatkah kau menjawab pertanyaan yang kuajukan? Berada dalam keadaan seperti ini, tak mungkin bagi manusia berkerudung putih itu untuk membungkam terus sahutnya. Benar, aku memang sangat mengenal lencana naga itu. HMM, barusan kau bilang lencana emas yang kau saksikan itu persis seperti ketiga buah lencana emas yang berada di hadapanmu sekarang, baik dalam soal ukiran naganya, kelima cakarnya serta tebal tipisnya, bukan begitu? Tepat sekali manusia berkerudung putih itu manggut-manggut. Moloji segera tertawa, ia serahkan lencana emas itu kepada manusia berbaju emas lalu berkata, Coba kau serahkan lagi ketiga buah lencana emas kepala naga yang tulen itu kepadanya agar diperhatikan lebih seksama. Agak tertegun manusia berkerudung emas itu setelah mendengar ucapan tersebut, serunya tertahan. Apakah lencana emas itu masih ada? Tidak sampai manusia berbaju emas itu menyelesaikan kata-katanya, Moloji telah menukas lagi. Coba kau berikan kepadanya agar diperiksa. Dengan wajah masih termangu manusia berkerudung emas itu melemparkan kembali ketiga buah lencana emas kepala naganya kehadapan manusia berkerudung putih itu. Manusia berkerudung putih itu memungut kembali lencana naga itu dari atas tanah, setelah dipandang sekejap, ujarnya. Lencana naga tersebut persis sama dengan ketiga buah lencana emas ini. Sobat, Sobat YUU Jarmology sambil tertawa, coba kau perhatikan lagi ketiga buah lencana naga ini, pertama-tama harap kau perhatikan dulu pada permukaan lencana tersebut dan carilah kelima cakar dari naga emas tersebut. HMM, sudah ketemukan dengus manusia berkerudung putih itu ia menundukkan kepalanya dan memperhatikan lencana emas yang pertama, kemudian sambil mengangkat lencana tadi, katanya. Ini dia, aku telah menemukan kelima cakarnya. Coba kau terima lencana naga emas yang telah ia temukan kelima cakarnya itu perintah Moloji kepada manusia berkerudung emas tersebut. Anehnya mausia berkerudung emas itu amat menuruti perkataannya, dia sambut lencana emas tersebut dan diperhatikan sendiri dengan seksama. Benar juga, ia temukan lima buah cakar pada lencana emas tersebut. Coba cari lagi pada lencana berikutnya perintah Moloji kemudian kepada manusia berkerudung putih itu. Padahal manusia berkerudung putih IU sama sekali tidak menganggur begitu berhasil menemukan kelima cakar naga pada lencana yang pertama, ia segera memperhatikan lencana berikutnya. Akan tetapi, walaupun ia sudah perhatikan lencana kedua tersebut sekian lama, akan tetapi lima cakar naga itu belum juga ditemukan. Rupanya pada lencana emas ini dia hanya menemukan empat buah cakar naga belaka. Manusia berkerudung putih itu menjadi termangu dan berdiri bodoh, sedemikian tertegurnya sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sebelum dia sempat selesai menghitung, Moloji telah berkata lagi. Coba kau periksa pula lencana emas yang ketiga. Lagi-lagi manusia berkerudung putih itu tak berhasil menemukan kelima cakar naga itu, sebab pada lencana naga yang ketiga dia hanya menemukan tiga buah cakar naga. Tampaknya manusia berkerudung emas itu telah menyaksikan gelagat tidak berhasil. Dia segera bertanya kepada manusia berkerudung putih itu. Yeuseng, cepat memberi laporan padaku. Paras muka Yeuseng berubah sangat hebat, nada suara pun turut berubah pula. Ia menjawab, jumlah cakar naga kedua lencana naga emas tersebut berbeda satu sama lainnya, yang satu berjumlah empat buah, yang lain hanya berjumlah tiga buah. Mendengar itu Moloji tertawa terbahak. Hah, haah, haah, tak usah dibandingkan dengan lencana yang pertama lagi, cukup memperbandingkan kedua lencana yang berada di tanganmu itu. Coba bandingkan dengan seksama, apakah tebal tipisnya juga sama. Tanda tanya. Yeuseng memperbandingkan kedua buah lencana itu, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan suara yang begitu rendah sehingga hampir saja sukar didengar ia menyaut. Tiyai tidak sama. Mendadak Moloji menghela napas panjang. Aai, sekarang kau boleh mengakui kalau lencana naga emas yang kau jumpai itu adalah lencana palsu bukan katanya. Yeuseng tak dapat berbicara lapi, dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Pada saat itulah Moloji baru berpaling kembali ke arah manusia berkerudung emas itu, lalu berkata dingin. Persoalan yang kau ajukan telah selesai ku jawab, sekarang aku hendak meninggalkan ruangan ini. Sementara itu, manusia berkerudung emas itu sudah tertawa dingin tiada hentinya, dia menyaut. Motua, kau jangan buru-buru mengundurkan diri lebih dulu, bisa ku jatuhi hukuman kepadanya lebih dulu, kemudian aku hendak mengajakmu merundingkan sesuatu. Moloji hanya miringkan sedikit kepalanya, dia tidak berbicara apa-apa lagi, tiba-tiba Yeuseng menimbrung. Apa yang hamba ucapkan adalah kata yang sesungguhnya, sama sekali tidak bernadakan. Bahwa kemari kedua lencana emas kepala naga itu, tukas manusia berkerudung emas itu dengan dingin. Yeuseng mengiakan, dia segera mengangsurkan lencana emas tersebut ke depan. Letakkan ke atas meja kembali manusia berbaju emas itu menuding ke meja bacanya. Sekali lagi Yeuseng mengiakan, dia letakkan kedua buah lencana naga emas itu ke atas meja. Sewaktu meletakkannya di situ, sorot matanya sempat menyaksikan tonjolan sebesar berapa inci yang berada di ujung meja baka tersebut. Dengan cepat ia menjadi mengerti, rupanya disitulah letak alat rahasia yang mengendalikan kedua belah pintu baja di ruang depan maupun ruangan belakang tempat itu. Baru saja lencana tersebut diletakkan di meja, sambil tertawa manusia berkerudung emas itu telah berkata lagi. Yeuseng, apalagi yang hendak kau katakan sekarang? Hamba sama sekali tidak berbohong kata Yeuseng sembari menjura, aku hanya mengakui kurang hati-hati sehingga hilaf dan salah melihat lencana emas tersebut. Aku tidak mengajukan pertanyaan soal-soal seperti itu, bentak manusia berkerudung emas itu dengan gusar, aku hanya bertanya kepadamu, apakah ingin menyampaikan kata-kata terakhirmu? Mendengar perkataan tersebut, Yeuseng menjadi terperanjat sekali, serunya tertahan. Majikan hendak menjatuhkan hukuman mati kepada hamba heeh, 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 kenapa? Memangnya aku tidak boleh menjatuhkan hukuman tersebut kepadamu. Dengan dorongan emosi yang meluap, Yeuseng berseru. Hamba sebagai salah seorang dari gin ikhlak Yeus selama banyak tahun telah mempertaruhkan jiwa ragaku demi kepentingan majikan kali ini meski ada orang yang datang dengan membawa lencana emas, namun kesalahan tersebut bukan terletak pada diri hamba. Lantas kesalahan itu berada di tangan siapa selah manusia berkerundung emas itu dingin. Maaf atas kelancangan hamba, kesalahan tersebut sesungguhnya terletak pada diri majikan sendiri, majikan menitahkan setiap orang menutupi raut wajah masing-masing dengan kerudung, kemudian melarang masing-masing anggota saling mengenal, kami tidak mengetahui nama rekan-rekan yang lain, kecuali perintah yang diturunkan majikan. Setelah melihat kemunculan lencana emas tersebut, sebagai iencana naga emas yang berkekuasaan paling tinggi tentu hamba tak berani membangkang menurut peraturan, kecuali menuruti perintah, tiada pilihan lain buat hamba untuk berbuat kali ini, justru lantaran hamba merasa curiga sekali, Maka sengaja ku kirim surat lewat burung merpati untuk melaporkan kejadian ini sambil meminta petunjuk, bahkan ku kuntil jejak lawan tapi jejak lawan telah hilang, seharusnya perbuatan hamba ini dinilai sebagai jasa, bukan suatu dosa yang besar. Tapi nyatanya sekarang, bukan saja majikan tidak menilai budi dan kesetiaan hamba selama banyak tahun, bahkan malahan sebaliknya hendak menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Kenyataan ini sungguh membuat hatiku tak puas. Manusia berkerudung emas itu hanya duduk tenang sambil mendengarkan perkataan anak buahnya, begitu Yeuseng telah selesai berkata dia baru berkata. Sudah selesai perkataanmu. Sekarang Yeuseng sudah tahu kalau ia tak berakalolos dari hukum kejimajikannya, maka timbul niatnya untuk beradu jiwa, dengan suara lantang ia lantas berseru. Belum selesai, masih banyak perkataan yang hendak kuutarakan keluar. Bagus sekali, manusia berkerudung emas itu tertawa seram, hehehe, 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 kalau begitu berbicara lah sepuasnya. Yeuseng menggertak gigi kencang-kencang, katanya kemudian dengan suara dalam. Kau tidak bijaksana, membunuh anak buah sendiri dengan semena-mena, pada suatu ketika anak buahmu pasti akan berhianat dan meninggalkan dirimu seorang diri. Waktu itu dia berdiri di sisi meja bakat, begitu selesai berkata telapak tangan kanannya segera dihimpun tenaga, setelah itu sekuat tenaga dihantamkan ke arah dua buah tonjolan yang berada di ujung meja bakat tersebut. Yeuseng sebagai salah seorang dari gin ihlak Yeu di bawah pimpinan Lok Hun Pei benar-benar memiliki kepandayan yang sempurna, tenaga dalamnya pun, terhitung pilihan dalam dunia persilatan, serangan yang dilancarkan olehnya sekarang paling tidak bisa menghancur lumatkan ujung meja bakat itu. Pada umumnya, meja bakat yang dihantam dengan pukulan penuh pasti akan hancur berantakan, tapi nyatanya suatu keajaiban telah terjadi pada hari ini, hanya satu ujung saja dari meja bakat itu yang melesak ke dalam tanah. Ternyata meja bakat yang antik dan berwarna merah itu sesungguhnya bukan terbuat dari bahan kayu, melainkan terbuat dari selembar besi baja yang kuat sekali. Menggunakan baja sebagai meja bakat, sudah barang tentu kejadian ini sama sekali di luar dogaan Yeuseng, itulah sebabnya serangan yang dilancarkan Yeuseng dengan sepenuh tenaga itu bukan saja gagal menghancurkan meja tersebut, malah sebaliknya tangan kanannya menjadi terluka.